Kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih buat malam ini kami mendengar kesaksian yang begitu luar biasa Nama Tuhan dipermuliakan karena perubahan hidup kami Karena setiap apapun keputusan yang kami ambil untuk menjadi taat akan firmanmu Itu membawa dampak yang luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus kalau sebentar kami juga mau dengar pesanmu lewat hambamu ini Urapi bibir lidah hambamu berkat di setiap telinga yang mendengar Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Shalom semuanya Ada sukacita ya Kalau kita dengar tadi kesaksian itu Wow saya salut sama Bu NN ya Bagaimana kesaksiannya lancar Wah ini boleh diundang terus Frans kesaksian Karena suaranya bagus Apa bawanya lancar Tidak ada takut-takut ya Saya percaya Bu NN sudah melewati bagaimana proses demi proses Nah malam ini kotbah saya itu bagaimana ya Tuhan tuh memang suka proses saudara Kita itu tidak bisa memungkiri bahwa kita itu setiap kali ngomong gini Tuhan kenapa aku diproses terus Kenapa enggak selesai-selesai ya Tuhan jawab ya karena aku suka proses Justru ketika aku kau mengalami proses Senyatanya gini proses itu sona nyamannya Tuhan buat saudara Jadi waktu kita Tuhan itu memberikan saudara proses Itu senyatanya sona nyamannya Tuhan Supaya apa Dia bisa berjaga-jaga setiap saat ya Itu lebih mudah dibandingkan kalau kita diberi sona nyaman Kita ini hilang kendali istilahnya bablas angin nih ya Tapi dengan proses Tuhan ini sona nyaman Kenapa? Karena waktu proses kita pasti cari Tuhan Kita pasti mulai berdoa Kita mulai ingat Tuhan Kenapa? Karena ingat kalau ada masalah baru ingat Tuhan Ya walaupun kita membawa Tuhan tuh seperti mesin ATM Seperti center class Tapi Tuhan tuh enggak marah Dia bahagia, dia suka cita ketika kita itu menghampiri dia Walaupun mungkin gimana masalahku, tolonglah saya ya Nah malam ini kita lihat tiga hal Sebenarnya proses itu, buka powerpointnya sekilas aja Mengembalikan kita pada track dan rencana Tuhan itu dari awal Ya mungkin bisa ditayangin bagaimana proses itu Mengembalikan kita pada track dan rencana Tuhan itu dari awal Yang pertama ya itu ketika proses terjadi Senyatanya kita itu diciptakan serupa dengan Kristus Ya jadi tracknya itu ketika proses terjadi Supaya kita ini serupa dengan Kristus Yang kedua kita ini menghasilkan buah Yohanes 15 ayat 16 Eh nanti dibaca Kalau dibaca nanti enggak keburuk Saudara simpen kotnya ini nanti dibaca Efesus 2 ayat 10 Bagaimana kita kembali ke tracknya Tuhan Yang kedua kita menghasilkan buah Yohanes 15 ayat 16 Dan yang ketiga Kita itu dikembalikan pada tracknya Dimana kita ini hidup buat Kristus Bukan kejar untung diri terus Itu sebabnya hari ini Jangan marah ya dengan proses Karena senyatanya kita sedang buahnya dilebatin Karakter Kristusnya diperkuat Tujuan hidupmu bukan untuk ini loh aku Tuhan Aku kepentinganku egoku Maunya kehendakku Tapi kita dikembalikan bahwa hidup ini adalah Hidup buat Kristus Bukan untuk kejar untung diri terus Mati baru keuntungan Nah kita lihat Lompat ya Saya tadi ketemu dengan seorang Dan kita ngobrol saudara ya Saya tuh sampai dengar cerita-cerita Yang terjadi keadaan realita itu Dia bilang gini bu Hari-hari ini banyak orang yang ngalami proses yang enggak mudah Saya punya seorang teman bu Kayanya luar biasa Sampai mungkin ya enggak habis mungkin ya tujuh turunan Dan anaknya ini cuma satu bu Laki Tapi bu hari ini stres orang tuanya Anak satu-satunya laki Mungkin karena terlalu dimanjah Terlalu dibebaskan Anak satu-satunya sudah sekarat Sekaratnya bukan kena penyakit kanker atau apa bu Kena HIV Saudara lihat sampai yang namanya orang tuanya ini Mungkin karena menutup dosa Jadi setiap kali dia kasih sumbangan gereja Ibu tahu Yang dikasih nilai nominalnya berapa Sekali sumbang gereja Sumbang kegiatan sosial Seperti panti-panti Itu sekali sumbang ratusan juta Saya bilang gini Tolong datarkan victory Supaya dapat proposal Saya bilang gitu Kamu kan teman baik Ini ada satu proposal Buat kita Minta juga proposalnya Saya bilang gitu Saudara lihat Uang itu enggak ada artinya Ya Saudara pikir uang itu ada artinya Waktu kalau keadaan seperti ini Anak satu-satunya loh saudara Apa yang dia hasilkan Dengan uang yang begitu banyak Ketika masa tuanya Dia pikir uangnya sudah buat siapa Akibatnya apa Karena dia merasa hidup dalam dosa Supaya bisa cuci dosanya Dia mulai beramal Supaya dia bebas dari segala masalah Mungkin bebas dari dosa Dan sebagainya Nah kita lihat dulu Yesaya 48 Ayat 17 sampai 19 Kenapa sih hari ini Kalau kita itu diproses Enggak usah protes Tuhan itu tetap suka proses Yaitu tadi Selain kita di upgrade buah Di upgrade karakter Supaya kita Tujuan hidup kita Buat Kristus Bukan buat aku dan aku Ada satu ayat ini yang bagus ya Yang sering kita dengar Kita bahas Yesaya 48 17 sampai 19 Beginilah firman Tuhan Penebusmu Yang maha kudus Allah Israel Akulah Tuhan Allahmu Yang mengajar Engkau Orang di proses itu Lagi diajar Sekali lagi Siapa yang lagi Ngalami proses Jangan negatif Thinking sama Tuhan Jangan berpikir negatif Hidupmu bakal Hancur Enggak Proses hidup itu Karena Tuhan Penebus Allah Israel Itu sedang Mengajar Engkau Tentang Apa yang Memberi Faedah Tangkep ya Saya selalu Tekankan Faedah itu Artinya gini Malam ini Kalau Tuhan itu Suka proses Berarti Apa yang ada Di dalam pikiran Tuhan Itu kita harus Sama Saudara Kenapa kita panik Karena begitu Proses Demi proses Saudara melihat prosesnya Makin purat Proses yang dijalani Membuat saudara Kape Saudara sudah berpikir Negatif Gimana Tuhan Keuanganku Tambah tipis Suamiku Tambah parah Penyakit Kanker Dan sebagainya Anak-anak Tambah parah Saudara jangan Berpikir yang Negatif Senyatanya Tuhan Suka proses Karena Pemikiran Tuhan Apa Aku sedang Memberikan Banyak Faedah Keuntunganmu Memang Diajar Itu Tidak enak Jujur Siapa yang Ngomong Diajar Itu Enak Tidak enak Namanya Aja Diajar Ya berarti Kita Pasti Ngalami Sesuatu Yang Tidak enak Keluar dari Sona Nyaman Tapi dalam Pikiran Tuhan Malam ini Kita ini Diberikan Peneguan Nak Ini Saada Keuntungan Loh Artinya Jangan Jangan Pernah Berpikir Negatif Bahwa Kalau Tuhan Izinkan Proses Hidupmu Berlanjut Itu Tuhan Itu Jahat Senyatanya Dia itu Karena Terlalu Sayang Buat Saudara Dan Saya Dia Penebus Tuhan Dia Dia Menghajar Memberi Faedah Yang Menuntun Engkau Di Jalan Yang Harus Kau Tempuh Lihat Berikutnya Akat 18 Lihat ya Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah Perintahku Maka Damai Sejahterahmu Akan Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Lihat ya Dan Kebahagiaanmu Akan Terus Berlimpah Seperti Gelombang Laut Yang Tidak Pernah Berhenti Jadi Waktu Kita Diproses Makanya Saya Bilang Sama Ibu Separa Apapun Suamimu Jangan Fokus Dengan Proses Fokus Dengan Hidup Taat Lakukan Aja Bagianmu Yaitu Perintah Tuhan Apa Suruh Ngampuni Ya Ngampuni Suruh Mengasihi Mengasihi Senyatanya Di balik Proses Ketika Kita Mengikuti Dengan Ketaatan Maka Apa Yang Tuhan Sediakan 18 Yaitu Damai Sejahtera Yang Seperti Sungai Dan Kebahagiaan Yang Berlimpah Artinya Saudara Dan Saya Hari Ini Tuhan Ingatkan Malam Ini Apapun Proses Mau Seberat Apapun Jangan Jangan Pernah Takut Karena Semua Ini Yang Aku Sediakan Adalah Damai Sejahtera Dan Kebahagiaan Yang Berlimpah Limpah Bayangin Kalau Saudara Hari ini Diproses Saudara Protes Berarti Saudara Menolak Yang Namanya Damai Sejahtera Dan Kebahagiaan Dan Keuntungan Yang Tuhan Berikan Makanya Tuhan Itu Suka Sama Proses Karena Apa Yang Ada Dalam Pemikiran Tuhan Selain Saudara Dikembalikan Kepada Trek Rencana Awalnya Dia Juga Memberikan Saudara Keuntungan Damai Sejahtera Kebahagiaan Yang Berlimpah Lihat Ayat 19 Maka Keturunan Mu Akan Seperti Pasir Dan Anak Cucukmu Seperti Kersik Banyaknya Nama Mereka Tidak Akan Dilenyapkan Atau Ditiadakan Berarti Yang ketiga Artinya Proses Itu Membawa Keturunan Kita Diberkati Buka Tiga Powerpoint Jadi Percayalah Tiga Hal Hari ini Kenapa Tuhan Suka Proses Dan Kita Semua Hanya Suka Hasil Kalau Kita Nuntut Hasil Terus Nanti Kita Tidak Akan Menikmati Yang Pertama Yaitu Faedah Ada Keuntungan Yang Besar Di Depan Yang Kedua Ada Damai Sejahtera Dan Kebahagiaan Yang Berlimpah Yang Ketiga Yaitu Ada Keturunan Yang Diberkati Makanya Tidak 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 Usah Marah Mungkin Yang Saudara Lihat Proses Tidak Enak Ya Bu Eli Sakit Dihajar Jelas Sakit Dimasukkan Dapur Api Jelas Panas Panas Sakit Capek Lelah Itu Semua Yang Namanya Proses Orang Direnovasi Itu Semuanya Tidak Enak Semua Yang Dilihat Itu Buruk Tidak Ada Yang Indah Jujur Kalau Kita Lagi Renovasi Rumah Kira-kira Kita Lihat Rumah Kita Itu Lihat Indah Nggak Tapi Setelah Proses Setelah Tuhan Selesai Dengan Proses Merenovasi Hidup Kita Ketika Kita Sudah Dikembalikan Sama Tracknya Maka Tuhan Akan Memberikan Apa Yang Menjadi Janjinya Yaitu Ada Faedah Ada Damai Sejahtera Kebahagiaan Dan Ada Keturunan Yang Diberkati Nah Kita Lihat Satu Keuntungan Bagaimana Keuntungan Yang Tuhan Sediakan Buka Di Yesaya 35 Ayat 1 Terlebih Dahulu Setelah Itu Kita Lompat Di Ayat Yang Ke 3 Yesaya 35 Ayat 1 Kita Baca Terlebih Dahulu Padang Gurun Dan Padang Kering Akan Bergirang Padang Belantara Akan Bersorak Dan Berbunga Lihat ya Waktu di Padang Gurun Itu Yang Kering Senyatanya Tidak Akan Terjadi Yang Namanya Hal Yang Buruk Tapi Engkau Akan Bersorak Nah Ayat Ketiga Kita Lompat Kuatkanlah Tangan Yang Lemah Lesu Dan Tegukanlah Lutut Yang Goya Malam Ini Yang Datang Dengan Lemah Lesu Lutut Lagi Goya Tidak Bisa Berdoa Bu Eli Sudah Suwet Tres Bu Eli Sumpah Sudah Rasanya Ini Sudah Mentok Kepala Mau Pecah Bu Eli Cari Jalan Keluar Sudah Tidak Bisa Ketemu Lagi Solusinya Hari Ini Percayalah Jangan Berpikir Yang Buruk Tentang Proses Di Padang Gurun Karena Senyatanya Tuhan Itu Menyediakan Keuntungan Yang Besar Jadi Gimana Bu Eli Tidak Usah Banyak Dipikiri Proses Itu Bukan Dipikiri Tapi Dijalani Satu Hari Lepas Satu Hari Tidak Mungkin Tidak Ketemu Jalan Yang Namanya Tuhan Itu Pasti Membuka Jalan Saat Ada Jalan Jujur Kalau Lagi Suntuk Ya Lu bilang Gini Tuhan Keliatannya Hari Ini Tidak Ada Jalan Tapi Saya Tau Ini Bukan Bagian Saya Engkau Akan Membuktikan Hari Ini Ketika Aku Butuh Sesuatu Engkau Sudah Sediakan Karena Itu Bagian Tuhan Tidak Tau Caranya Gimana Itu Bagian Tuhan Yang Akan Bisa Membuka Jalan Di Hari Itu Ketika Aku Butuh sesuatu Percayalah Apa Yang Tidak Pernah Saudara Pikirkan Saudara Ketika Kita Mempercayai Tuhan Untuk Membuka Jalan Tuhan Pasti Bertindak Nah Ayat Yang Keempat Katakanlah Kepada Orang Orang Yang Tawar Hati Ini Ayat Ini Selalu Menguatkan Saudara Dan Saya Kuatkanlah Hati Jangan Takut Siapa Yang Lagi Lututnya Goya Yang Lagi Capek Malam Ini Yuk Dengar Apa Yang Tuhan Katakan Kuatkan Hati Jangan Takut Malam Ini Kuatkan Hati Jangan Takut Lihat Tuhan Jangan Lihat Masalah Kuatkan Hati Jangan Takut Lihat Tuhan Ketika Kita Lihat Masalah Maka Iman Kita Pasti Lemah Tapi Kalau Kita Menguatkan Hati Kita Buang Ketakutan Dan Kita Lihat Tuhan Maka Kita Akan Mengalami Satu Kekuatan Untuk Menjalani Satu Hari Lepas Satu Hari Nah Ayat Ini Bagusnya Lihat Lihatlah Allahmu Akan Datang Dengan Pembalasan Dengan Ganjaran Dan Ia Sendiri Akan Datang Menyelamatkan Kamu Jadi Hari Ini Percayalah Kalau Tuhan Berkata Ada Keuntungan Yang Besar Di balik Proses Saudara Tetap Percaya Waktu 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 Kita Sudah Taat Akan Perintahnya Maka Tuhan Berjanji Tuhan Tuhan Sendiri Akan Datang Dengan Tiga Hal Yaitu Tuhan Akan Datang Dengan Ganjaran Tuhan Akan Datang Dengan Pembalasan Ibu-ibu Yang lagi Disakiti Tidak Usah Balas Pelakor Tadi Ada Orang-orang Selingbuk Saya Tahu Suami Saya Dengan Pelakor Wanita Taubat Ada Di Hotel Apa Perlu Saya Samperin Karena Saya Sudah Tahu Dimana Mereka Berada Saya Cuman Bilang Sama Ibu Ini Tidak Usah Ibu Lebih Baik Hari Ini Pembalasan Itu Haknya Tuhan Biar Tuhan Yang Membalas Kalau Ibu Yang Membalas Cuman Kekuatan Manusia Nanti Taubat Umat Misalnya Ditangkep Malu Suami Pasti Ya Maafin Maafin Karena Ketangkep Tapi Setelah Bisa Sembunyi Sembunyi Lagi Ya Tetap Diulangi Tapi Kalau Tuhan Yang Membalas Percayalah Banyak Suami Suami Ketika Waktunya Tuhan Yang Menangkap Disitu Suami Suami Bertobat Sungguh Sungguh Itu Sebabnya Lima Yuk Nah Lima Dan Enam Ini Yang Luar Biasa Apa Yang Tuhan Lakukan Pada Waktu Proses Hidup Masih Berlanjut Pada Waktu Itu Mata Orang Buta Akan Dicelikan Telinga Orang Tuli Akan Dibuka Pada Waktu Itu Orang Lumpuh Akan Melompat Seperti Rusa Dan Mulut Orang Bisu Akan Bersorak Sorak Sebab Mata Air Memancar Di Padang Gurun Dan Sungai Di Padang Belantara Kita Percaya Bahwa Malam Ini Selain Tuhan Datang Dengan Pembalasan Tuhan Datang Dengan Upah Tuhan Sendiri Akan Menyelamatkan Saudara Dan Saya Di Tengah Proses Tuhan Itu Suka Proses Karena Ketika Kita Diproses Tuhan Sudah Siapkan Tuhan Berkata Ada Tuhan Tuhan Berkata Tuhan Tuhan Lumpu Bisa Bersorak Sorak Kira-kira Kalau Lumpu Sampai Bersorak Sorak Itu Pemulihannya Dipulihkan Luar Biasa Tuhan Orang yang bisu sampai berteriak Itu berarti berbicara pemuliannya luar biasa Makanya Tuhan itu suka proses Di balik proses ada tiga hal Kita akan dipulihkan luar biasa Kita akan menikmati mata air di padang gurun Dan kita akan menikmati sungai sukacita di padang belantara Tidak ada yang namanya proses itu ditutup dengan nangis bombay Tidak ada yang namanya proses ditutup dengan duka cita Tidak ada yang namanya proses ditutup dengan kehancuran Percayalah hari ini kalau Tuhan suka proses Saudara juga harus semangat saat diproses Lah Tuhan suka proses, Saudara mau melawan Tuhan gimana? Saudara nuntut hasil, Tuhan bilang gini proses Kita bilang gini Tuhan, pulihkan proses Setiap hari kita datangnya sama Tuhan gini Tuhan Selesaikan prosesku, patah gak aku, keuanganku Tuhan cepet loh Tuhan Tuhan bilang gak bisa Tetap proses Karena kamu gak ngerti apa yang aku pikirkan Kalau aku mau memberkati anak-anakku Aku gak mau memberkati yang sedikit Aku gak mau memberkati yang nanggung-nanggung Tapi aku mau memberkati itu sesuatu yang luar biasa Tapi engkau harus kuatkan hatimu Jangan takut lihat aku aja Percayalah kalau malam ini pesan Tuhan Kita yang lagi loyokat, yang sudah capek, sudah kehilangan kepercayaan Kuatkan hati, jangan takut lihat Tuhan Ada keuntungan Tuhan berbicara malam ini Percayalah hari ini pemulihan nanti akan luar biasa Engkau akan menikmati mata air Dan engkau akan menikmati sungai suka cita Yang nanti ketika Tuhan pulihkan Sion Keadaan hidupmu itu nanti seperti mimpi-mimpi Yang gak pernah engkau bayangkan Itu yang aku sediakan Proses itu baik buat saudara dan saya Percayalah hari ini yang perlu diupgrade itu cuma karakter aja Selebihnya gak usah dilihat Suamimu tambah parah Saya selalu hari ini saya bersyukur Saya ngomong beberapa saat waktu sama Lina ketemu di Bali Saya bilang gini Saya ini untung loh hari-hari ini sudah sehat Pemikiran saya Setiap kali ada hal yang buruk Apa yang saya pikirkan dengan proses Saya selalu sejalan dengan Tuhan Saya bilang gini proses itu baik Kalau Tuhan izinkan saya ngalami tekanan yang besar Berarti Tuhan itu mau membentuk saya lebih luar biasa lagi Tuhan lagi uji iman saya Tuhan lagi uji hati saya Saya itu hatinya masih melekat di duniawi Dunia ini gak harta Masih melekat untuk perkara-perkara dunia Dan ketika saya sadar dengan proses Maka saya menikmati hari-hari ini Mata air Yang menikmati sungai Sukacita Dan saya juga menikmati bagaimana Tuhan Untuk memulihkan hidup saya Nanti rumah tangga saya Semua apa yang saya pergumulkan Tidak akan pernah ditutup dengan hal yang biasa Percayalah yang lumpuh Hari ini kau lumpuh secara ekonomi rumah tangga Kalau Tuhan pulihkan Yang lumpuh akan bersorak-sorak dan melompat-lompat Orang melompat-lompat itu berarti nanti saudara akan kaget-kaget Dengan apa yang saudara terima di balik prosesnya Tuhan Amin Jadi malam ini ya Tidak usah protes Jalannya aja proses Semangat Tuhan Karena ada keuntungan yang besar Proses itu bukan bangkup Proses itu keuntungan yang besar Keuanganku ditutup dengan keuntungan Rumah tanggaku ditutup dengan keuntungan yang besar Semua mata air Semua sungai sukacita Bahkan pemulihan yang luar biasa Tuhan sudah sediakan Amin Jadi Tuhan suka proses ya Jangan mempercepat waktunya Tuhan Nanti kehilangan yang luar biasa ini Makanya ikuti aja Nanti kalau sudah waktunya Tuhan Proses hidupmu itu nanti Orang tanya Bu proses saya kok berat ya Yang lain kok ringan gak apa-apa Makin prosesnya luar biasa Keuntungannya pasti makin luar biasa Enggak mungkin enggak Karena Tuhan itu kan gak mau berhutang Sedikit pun dia gak mau berhutang Jadi gak usah bingung Mengfirman Tuhan sudah berkata kok Tuhan menghajar anak-anaknya Itu karena mau beri keuntungan Amin Yang berikutnya Bagaimana damai, sejahtera, dan kebahagiaan Ya Bersyukur yang lagi diproses Luar biasa keuntungannya besar Tenang aja Enggak bakal keuntungan yang besar itu hilang saudara Wahyu 3 ayat 19 Wahyu 3 ayat 19 Kita baca terlebih dahulu Barang siapa ku kasihi Ia ku tegor dan ku hajar Nah lihat ya Berarti kalau kita dikasih Tuhan Betapa damai, sejahtera, dan bahagia Ya saudara dan saya Enggak usah marah Firman sendiri sudah berkata Kalau aku mengasihi anakku Pasti aku akan tegor Pasti hajar Makanya relakan hatimu dan bertobat Aku lagi bentuk anak-anakku yang aku kasihi Bukan dengan manja Bukan dengan kenyamanan Bukan dengan kenikmatan Ketika aku mengasihi anak-anakku Pasti aku akan hajar Aku akan tegor Dan supaya mereka menjadi anak-anak Yang aku kasihi Bukan anak-anak Bampangan Jadi Bersyukur enggak? Kita percaya Kalau hari ini kita dihajar Didekor Itu berarti Tuhan itu Sudah menyediakan Damai, sejahtera, dan kebahagiaan Karena kita sebagai anak Yang dikasihi Berikutnya Ibrani 12 Ayat 5B Sampai 6 Lihat ya Ibrani 12 Ayat 5B Sampai 6 Hai anakku Janganlah anggap enteng Didikan Tuhan Ya Janganlah putus asa Apabila engkau Diperingatinya Karena Tuhan Menghajar siapa? Kata-kata firman ini Orang Orang yang dibenci Orang yang Dikasihinya Jadi kalau kita diproses Tambah berat Itu berarti Kita ini Orang yang berbahagia Karena Tuhan itu Mengasihi saudara dan saya Makanya dihajar Dan ia Menyesah Orang yang diakui 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 Sebagai anak Jadi hari ini Malam ini Katakan buat diri kita sendiri Tuhan terima kasih Karena besar kasih-Mu Dan aku ini Karena memang Anak yang spesial Di mata Tuhan Makanya Aku ini dihajar Dikasihi Ternyata Aku ini Diakui Sebagai Anak yang dikasihi Dan anak yang spesial Amin Daripada kita Bukan diakui Anak Kita diakui Anak oleh Iblis Kita tidak menikmati Kebahagiaan dan damai Sejahtera Kalau kita diakui Anak sebagai Tuhan Dan kita dikasihi Betapa bahagianya Kita Dengan Status Anak Yang dikasihi Daripada Anak gampangan Anak gampangan Dikasih Kenyamanan Anak gampangan Itu Banyak yang tunduk Sama Iblis Tapi buat sodara Dan saya Malam ini Ketika Tuhan Berkata Nak Izinkan aku Proses ya Karena aku itu Mengakui kau Sebagai anakku Yang spesial Dan aku Mengasihi Engkau Makanya Izinkan Aku proses Hidupmu Sejenak Sakit Relah Sakit Bersakit Sakit dahulu Untuk Bersenang-senang Selamanya Siapapun malam ini Katakan Relah Relahkan Hatimu Bertobatlah Karena kita Lagi Diperhatikan Tuhan Anak spesial Yaitu Yang dikasihi Aku adalah Orang yang Berbahagia Dan menikmati Damai Sejahtera Kelak Berlimpah-limpah Karena kasih Tuhan Dicurahkan Buat Anak-anak Yang dikasihi Amin Lihat ya Berikutnya Tujuh Jika kamu Harus Menanggung Ganjaran Allah Allah Memperlakukan Kamu Seperti Anak Dimana Terdapat Anak Yang tidak Dihajar Oleh Ayahnya Jadi Kalau kita Panggil dia Bapak Kita ini Anaknya Ya jangan Marah Kalau diproses Tidak ada Anak Yang tidak Dihajar Lah Waktu kita Berkata Tuhan Yesus Aku anak Oh yang kau kasihi Maka Tuhan Berkata Malam ini Siap Dihajar Siap Harus siap Tidak ada Anak yang dikasihi Tidak dihajar Lihat Lapan Tetapi Jikalau Kamu Bebas Dari Ganjaran Yang harus Diderita Setiap Orang Maka Kamu Bukanlah Anak Tetapi Anak-anak Gampang Saudara Mau pilih Diaku ya Anak Apa Bukan diaku ya Anak Saudara Ini pilihan Hidup loh Kalau buat kita Hari ini Malam ini Berkata Tuhan Aku memilih Untuk Jadi anak Yang kau kasihi Artinya Malam ini Tuhan bilang gini Siap Dihajar Anak yang dikasihi Itu Pasti Harus Dihajar Kalau Engkau Tidak siap Ya berarti Itu tadi Firman berkata Kamu Bukanlah Anak Kalau kita Bukan anak Kita mau Matinya Kemana Saudara Kalau kita Diakui Sebagai Anak Ya artinya Malam ini Jangan Marah Pasti Siap Dihajar Karena memang Tuhan Suka Proses Buat Anak-anak Yang dikasihi Supaya Kembali Ketreknya Tuhan Amin Ya Jadi Tiga Hal Buka PowerPointnya Kita Dididik Sebagai Anak Yang Dikasihi Itu Kebahagiaan Kita Kita Lagi Diperingatkan Dengan Proses Kita Lagi Dihajar Sebagai Anak Yang Dikasihi Jadi Tidak Usah Marah Waktu Diproses Hari ini Tidak Perlu Marah Kita Seharusnya Bangga Karena Ini Cuma Didikan Peringatan Dan Hajaran Sesaat Supaya Kita Ini Menjadi Anak-anak Yang Benar-benar Yang Dikasihi Bukan Anak-anak Gampangan Amin Jadi Makanya Malam ini Proses Itu Untuk Kita Menikmati Apa Damai Sejahtera Dan Kebahagiaan Yang Berlimpah-limpah Karena Kita Hari ini Sebagai Anak Yang Dikasihi Amin Yang Terakhir Nah Ya Respon Kita Juga Kalau Lagi Dididik Jangan Berontak Jangan Bebal Relakan Hatimu Dan Bertobat Hari ini Siapa Lagi Diproses Jangan Berontak Kalau Diperingatkan Jangan Bebal Hari ini Kalau Dihajar Relakan Hatimu Dan Bertobat Yang Terakhir Bagaimana Keturunan Yang Diberkati Setelah Itu Kita Bisa Tanya Jawab Ya Kita Percaya Bahwa Malam Ini Siapapun Yang Bergabung Yuk Semangat Proses Itu Buat Saudara Sudah Tidak Usah Marah Justru Kalau Prosesnya Nanti Berhenti Saudara Akan Kehilangan Yang Namanya Keuntungan Yang Besar Keturunan Yang Diberkatinya Tidak Maksimal Nanti Ya Baik Damai Sejahtera Kebahagiaan Sebagai Anak Saudara Percaya Malam Ini Sebagai Anak Yang Dikasihi Kira-kira Apa Yang Tuhan Sediakan Buat Anak Yang Dikasihi Yang Taat Yang Nurut Di Proses Berat Yang Jalani Kira-kira Saudara Bisa Bayangin Berapa Banyak Keuntungan Kebahagiaan Keturunan Yang Diberkati Nanti Di Depan Itu Saudara Makanya Orang Benar Itu Pulangnya Nanti Pasti Bersorak Banyak Hal Yang Tuhan Sediakan Di Balik Proses Makanya Malam Ini Percayalah Tuhan Suka Proses Kita Sukanya Hasil Kalau Kita Cuman Cukup Hasil Tuhan Pulihkan Aku Cepat Kaya Cepat Kaya Maka Kita Tidak Akan Menikmati Hal Yang Besar Yang Tuhan Sudah Sediakan Buat Saudara Dan Saya Pastikan Kesempatan Ini Jangan Hilang Buka Amsal 20 Ayat 7 Amsal 20 Ayat 7 Orang Benar Yang Bersih Kelakuannya Berbahagialah Keturunannya Proses Proses Menjadikan Saudara Dan Saya Sebagai Orang Benar Buahnya Benar Karakternya Benar Tujuan Hidupnya Benar Hari Ini Ketika Kita Sudah Benar Apa Yang Tuhan Sediakan Kita Ini Lagi Dipaksa Di Upgrade Buat Sama Tuhan Supaya Kita Jadi Orang Benar Karena Ketika Orang Benar Firman Ini Tidak Mungkin Tidak Ditepati Iblis Tau Kekuatan Firman Orang Benar Yang Bersih Kelakuannya Berbahagialah Keturunannya Iblis Paling Takut Kalau Kita Jadi Orang Benar Selain Kita Menikmati Keuntungan Damai Kebahagiaan Iblis Takut Kalau Keturunan Orang Benar Ikut Berbahagia Iblis Tidak Mau Keturunan Kita Berbahagia Maunya Iblis Supaya Keturunan Menjadi Anak Yang Berontak Anak Yang Kehilangan Arah Supaya Dia Bisa Kecuri Kebahagiaan Keturunan Orang Benar Makanya Jangan Sampai Iblis Mencuri Kebahagiaan Keturunan Kita Hanya Karena Kita Hari Ini Keluar Dari Prosesnya Tuhan Saya Pernah Cerita Karena Saya Pernah Ketemu Seorang Yang Berbicara Dari Orang Ini Dulu Suka Pergi Ke Dukun Dukun Suka Pergi Ke Orang Orang Yang Pinter Yang Bisa Memberkati Satu Kali Orang Ini Diceritai Sama Bapaknya Sendiri Dia Bilang Gini Sebenarnya Kita Ini Tidak Bisa Memberi Berkat Sama Orang Yang Datang Sama Kita Untuk Minta Minta Terus Kok Orang Minta Kaya Kok Bisa Kaya Orang Minta Ini Kok Bisa Dapet Ternyata Orang Ini Bilang Gini Sebenarnya Mereka Yang mereka Nikmati Itu Mereka Sedang Curi Berkat Keturunannya Tangkep Ya Saudara Jadi Yang Dinikmati Itu Senyatanya Berkat Keturunannya Mereka Tidak Tau Yang Mereka Tikmati Mereka Itu Sedang Nutup Berkat Keturunannya Saya Waktu Diceritai Ini Langsung Saya Connect Dengan Amsal 20 Ayat 7 Makanya Jangan Mau Terima Apapun Dari Iblis Karena Apa Yang Kita Nikmati Itu Ternyata Itu Berkat Anak Cucu Yang Sedang Kita Curi Kebahagiaan Maupun Berkatnya Saudara Sedang Malam Ini Ketika Tuhan Berkata Sebenarnya Proses Itu Aku Sudang Persiapkan Keturunan mu Gimana Kalau Engkau Nggak Jadi Orang Benar Keturunan Gimana Coba Waktu Saya Merenungkan Iya Benar Juga Tuhan Kalau Misalnya Hari Itu Pak Nyoto Sudah Jatuh Dalam Dosa Saya Nggak Jadi Seorang Istri Yang Benar Saya Hari Ini Nggak Lihat Keturunan Saya Hidup Bahagia Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kita diproses hari ini supaya kita cepat jadi orang benar. Supaya Tuhan bilang gini, nanti keturunanmu ini loh yang aku persiapkan. Generasi-generasimu ini akan jadi orang benar yang berbahagia, yang akan aku pakai nanti. Nah, tiga hal buka. Apa sih kalau kita ini setia dengan prosesnya Tuhan? Bukan nuntut hasil, karena Tuhan mau berkati keturunan kita luar biasa, memberikan kebahagiaan. Yang pertama, keturunan kita akan menikmati warisan apa yang ditabur orang tua. Bisa dibuka powerpointnya. Yang kedua, menikmati warisan abadi dari Tuhan. Yang ketiga, menikmati warisan keteladanan dari orang tua. Saudara tangkep ya. Jadi percayalah, hari ini nanti dengan proses itu anak-anak akan menikmati warisan. Warisannya dari apa? Dari apa yang kita tabur. Anak-anak menikmati. Warisan apa lagi? Abadi dari Tuhan. Warisan abadi itu tidak akan pernah dihabis oleh waktu. Misalnya, kita sudah meninggal sebagai orang tua. Warisan abadi Tuhan ingat tidak? Firman Tuhan itu ada yang berkata gini, keturunanmu selalu ada dalam pemandanganku. Nanti saya carikan ayatnya. Mungkin friend bisa bantu. Keturunan orang benar itu selalu ada dalam pemandangan Tuhan. Jadi itu warisan abadi. Kalau kita kasih warisan uang, tidak habis tujuh turunan. Banyak yang bisa menghabiskan. Begitu orang tuanya mati, anak-anaknya habis. Anak-anaknya menghabiskan. Tapi kalau warisan abadi, janji Tuhan selama kita jadi keturunan orang benar, ada di pemandangannya. Kira-kira kalau kita meninggal, anak-anak kita dipelihara enggak? Oh jelas. Yang ketiga, menikmati warisan kesetia, keteladanan dari orang tua. Saya itu pernah ngomong sama anak-anak saya. Anak saya yang pertama menikah itu kan pacaran 10 tahun. Mereka bilang gini, iya mam, kita semua ini tipe-tipe yang setia. Anak saya nomor dua sudah pacaran juga 5 tahun. Yang nomor tiga juga sudah pacaran 4 tahun. Lah, semua bilang gini, kita ini nurun ke mama. Semua tipe setia. Lihat ya, saudara percaya? Ada keteladanan yang sedikit demi sedikit mereka akan pelajari, saudara. Tidak ada ruginya. Jadi saya sudah selesai. Kita percaya bahwa hari ini, percayalah. Proses itu akan menerbangkan kita nanti jadi Raja Wali. Akan menikmati tiga hal. Selain kita dikembalikan ke track, karakter, buah, tujuan hidupmu. Dan yang pertama nanti kita juga akan menikmati keuntungan. Menikmati keuntungan di mana saudara dan saya yang kedua juga akan menikmati kebahagiaan yang besar. Ya, keuntungannya tadi apa saudara? Di mana kita akan dipulihkan luar biasa, menikmati mata air, menikmati sungai sukacita. Dan yang kedua, kita akan menikmati damai. Karena kita lagi dididik sebagai anak, diakui sebagai anak yang dikasih. Kita lagi dididik, diperingatkan, dihajar. Untuk menikmati kebahagiaan. Dan yang terakhir, yaitu keturunan yang diberkati. Supaya mereka menikmati warisan abadi keteladanan. Warisan apa yang kita tabur selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu ya. Saudara malam ini semangat. Saudara jangan sampai putus asa di tengah proses. Tuhan Yesus, senyatanya semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Makanya Tuhan itu bertahan dengan proses. Saudara walaupun bilang, Tuhan tolong enggak. Dia suka proses. Karena apa yang dipikirkan Tuhan dengan proses, itu ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tadi Ibu Gembala bilang tentang keturunan orang benar. Betul enggak? Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Itu ya? Betul ya Bu ya? Iya betul sih. Tapi ada satu yang ada kata pemandang di pemandangan Tuhan. Nanti saya cariin. Yang ada pertanyaan dulu aja. Baik. Siap. Nah sekarang sudah ada kesempatan untuk bertanya ya. Bu Elie bagaimana kalau orang tua kita yang hidup jatuh dalam dosa belum bertobat. Apakah kita juga sebagai anaknya akan memakan buah dosa itu? Apakah kita bisa menghindari itu? Nah orang tua yang berbuat. Apakah anak cucu yang bertanggung jawab? Gitu. Kalau mereka belum bertobat? Ya kalau kita sudah kenal Tuhan seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Kalaupun misalnya kita ngalami sesuatu yang karena memang orang tua. Tapi karena kita hari ini hidup benihnya sudah benar. Maka itu Tuhan berhitungkan. Ya. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Ya saya dulu juga pernah karena saya tahu ya. Papa saya juga nabur benih itu juga tidak benar. Satu kali ada saudara papa saya bilang gini. Hati-hati juga kamu ini juga nanti akan menuai apa yang papa tabur. Karena papamu itu dulu nakal. Orangnya nakal gitu ya. Papamu ini playboy katanya gitu. Jadi kamu ini berdoa lah dia bilang gitu. Kuat-kuat supaya apa yang ditabur papa di masa lalu itu tidak kena sama kehidupan rumah tangga saya ya. Sampai waktu terjadi sesuatu dalam rumah tangga saya. Saya itu juga ingat apakah orang tua saya juga gitu ya. Tapi ketika saya berada di dalam perlindungan Tuhan ya. Saya cuma berpikir gini. Kalaupun itu terjadi. Dan kita ini merespon proses ini tetap untuk kebaikan kita. Maka walaupun kita ngalami masalah gara-gara apa yang ditabur orang tua. Maka Tuhan ini tetap menggenapi ini. Apa yang Tuhan hari ini terjadi dengan apa yang kita alami kita taat. Waktu kita dihajar ya. Maka kita juga akan menikmati yang namanya tiga hal. Ada keuntungan tetap ada keturunan yang diberkati tetap ada kebahagiaan. Percayalah. Keuntungan, kebahagiaan, dan keturunan itu pasti sudah menjadi miliknya orang benar. Jadi tidak usah takut ya. Kita semua percaya bahwa kalau kita lihat kita kadang-kadang tidak tahu, tidak ngerti kenapa tiba-tiba ada sesuatu badai yang terjadi. Oh ternyata dulu nenek moyangnya, engkongnya pernah melakukan ini persis ngalami apa yang ditimpa. Nah itu kan sesuatu yang tidak pernah kita alami tapi kok kita juga terjadi masalah yang serupa. Tidak perlu takut. Selama kita punya Yesus, apapun yang terjadi anggap itu sebagai proses yang menguntungkan. Ya, proses yang menguntungkan. Pokoknya diingat proses itu bukan diprotes karena hancur enggak. Mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau proses berlanjut katakan di depan iblis deklarasi. Proses itu adalah keuntungan. Proses itu kebahagiaanku. Proses itu keturunanku yang diberkati. Kita percaya hari ini nanti sebelum kita berdoa kita lakukan yel-yel itu supaya saudara ingat. Jadi, jangan protes. Saya tuh seling Tuhan tuh ngomong gini, Eli kamu kenapa sih susah? Mau proses itu loh, buat kamu itu baik. Buat apa kamu susah, enggak usah marah sudah sama Pak Nyoto. Mau proses lewat Pak Nyoto itu loh, mendatangkan kebaikan, keuntungan loh buat kamu. Bahkan kamu ini lagi investasi buat keturunanmu. Kamu kenapa marah? Ya, anggap ini benih. Ternyata ketika saya jalani, oh iya bener. Sesuatu yang terjadi dengan proses yang kelihatannya hebohnya luar biasa. Ternyata dibalik semua ini, mereka Tuhan juga heboh loh buat kehidupan saya juga. Amin. Ya, kalau enggak ada PD Victoria hari ini. Makanya saya itu sering ngomong sama ibu-ibu, sama pengerja. PD Victoria ini air mata sebenarnya loh. Benar-benar kalau enggak, enggak ada PD Victoria. Saudara mungkin bilang gini, PD Victoria luar biasa. Tapi saya selalu ingat Tuhan, PD Victoria ada ini air mata saya Tuhan. Betapa proses yang saya alami, yang saya alami enggak mudah hari ini ada PD Victoria. Itu yang luar biasanya. Ada ibu-ibu yang berkemenangan. Sekarang ada banyak bapak-bapak juga ya. Dulu wanita berkemenangan. Sekarang banyak wanita dan bapak-bapak berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga. Dan ada langsung dua ibu yang bertanyaannya kurang lebih pertanyaannya sama. Kalau orang tua itu mengalami perceraian, apakah akan membawa kutuk di dalam pernikahan anak-anak kita? Soalnya ini ada yang orang tuanya menikah berapa kali, begitu apa segala macam gitu ya. Apakah kutuk itu akan itu atau stop sampai mertua, sampai anak-anak kita enggak ini kutuk perceraian? Kalau menurut saya sebenarnya kutuk itu ketika kita sudah terima Yesus, itu sudah dibayar lunas ya. Sebenarnya itu bukan kutuk, tapi keteladanan. Itu tadi, karena orang tua cerai dan kadang-kadang kan seorang papa mungkin seorang mama juga menunjukkan keteladanan bahwa cerai itu sudah biasa. Nah, ngerti ya? Nah, itu yang dikopi. Jadi anak-anak merasa bahwa, oh cerai itu papa mama saya cerai kok. Ya enggak apa-apa dong cerai. Nah, ngerti? Tapi beda kalau kita hidup di dalam satu keteladanan yang kita menekankan, saya tekankan sama anak-anak. Satu hari aja setelah menikah, enggak boleh cerai. Itu sudah saya ngomong. Makanya sebelum menikah, dipikir masak-masak. Kalau sudah menikah, satu hari enggak cocok, bisa enggak cerai? Oh, enggak bisa. Satu jam aja sudah enggak bisa. Begitu kita sudah di depan altarnya Tuhan, saya bilang selama kita menikah sampai maut yang memisahkan. Nah, ketika kita memberikan keteladanan itu, maka anak-anak juga akan berpegang. Oh, ternyata memang benar. Waktu mama saya menghidupi kata tidak ada perceraian, dia benar-benar menghidupi sampai maut memisahkan. Nah, itu yang menjadi keteladanan. Jadi sebenarnya kutuk itu enggak ada, perceraian itu juga bukan kutuk, tapi keputusan. Misalnya kita jadi anak, waktu kita tahu orang tua kita cerai. Lama-lama papa saya juga sudah berpisah, juga sudah lama. Tapi kan waktu kita mengerti firman, masa saya bilang gini, mama papa saya sudah berpisah lama, masa saya mau berpisah. Juga ikut-ikutan, kan enggak? Jadi cerai itu sebenarnya menurut saya itu bukan kutuk, ngerti ya? Tapi keputusan. Makanya ketika kita bawa anak kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, di tengah masa-masa suami kita selingkuh, itu salah satu yang akan menuntun nanti anak-anak waktu mereka sudah berumah tangga. Keputusannya itu tepat, ngerti ya? Keputusannya itu enggak sampai keputusan seperti yang dunia, ikut-ikutan trennya dunia. Tapi keputusannya itu keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, perceraian itu bukan kutuk, karena kutuk itu sudah dibayar lunas waktu kita terima Yesus. Tapi keputusan yang kita ambil, anak-anak yang misalnya mau cerai ya mau cerai, nah itu yang salah. Makanya kita sebagai orang tua, alangkah jauh lebih baik kita memberikan keteladanan Kristus. Supaya mereka bukan hanya belajar teori, tapi melihat kejadian hidup. Mereka belajar pengalaman yang nyata dari keteladanan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Yes, boleh saya tambahkan ya tadi di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi waktu Yesus ada di kayu salib, kutuk sudah dipatahkan. Amen, amen. Haleluya, baik. Ada pertanyaan lagi. Ini anak-anak yang kepahitan sama papahnya. Bagaimana seharusnya kita sebagai ibu bersikap begini ya kepada anak-anak kita? Silahkan Ibu Gembala. Ya memang dulu saya juga ngalami ya, kalau anak-anak kepahitan. Makanya ibu-ibu jangan sampai ngomong yang jelek tentang papahnya. Ditutup sebuah. Apa yang buruk ditutup. Katakan sama anak-anak. Saya selalu ngomong gini, papah kamu papah yang baik. Kalaupun hari ini nggak bisa, papah ini sekarang salah gini-gini. Saya bilang iya, tapi itu bukan semata-mata kita mau buang papah. Karena papah lagi dibutakan iblis. Suatu kali kalau kita berdoa terus, maka papah itu pasti akan kembali ke jalan Tuhan. Nah itu yang diperkatakan ya. Jadi sekali lagi kalau anak-anak kepahitan itu memang itu proses alami. Karena mereka dikecewakan ya. Ibu nggak bisa paksa mereka untuk mengampuni saya. Dulu juga nggak bisa seperti itu. Anak-anak bilang gini. Kalau mama bisa mengampuni kita nggak bisa. Nah itu sudah pilihan mereka. Tapi singkat cerita berjalannya waktu ketika saya bisa jadi keteladanan yang baik. Saya bersyukur. Tiga anak saya itu sekarang cinta sama papahnya itu luar biasa. Ya. Baik sama papahnya. Bisa terima papahnya apa adanya. Walaupun mereka tahu papahnya masih hidup dalam dosa. Tapi mereka hari ini bisa terima papahnya apa adanya. Bahkan mereka respek sama papahnya. Kenapa? Oh maaf. Ibu Gembala mungkin koneksinya kurang bagus, terputus. Mohon sabar sebentar ya. Untuk supaya Ibu Gembala bisa bergabung lagi. Mohon maaf sebentar. Ya silahkan Ibu Gembala. Aduh maaf baterainya habis saya nggak tahu. Maaf maaf. Oke. Ya sebentar masih pembahasan tadi tentang anak ya yang punya kepahitan kepada bapaknya. Ya itu tadi saya cuma bilang nggak usah mulai hari ini jangan dijelek-jelekan aja ya. Sudah ngomong yang baik nanti pasti Tuhan itu akan lindungi anak-anak ya. Jadi nggak usah takut Ibu. Yang kepahitan nanti serahkan sama Tuhan pasti pulih kok hatinya mereka. Pokoknya mulai sekarang kita tunjukkan aja jangan benci. Terus kalau ketika kita berkata ampuni papa ya kita harus bisa praktek gitu. Bukan kita suruh anak-anak ngampuni tapi kita kelihatan di depan mereka kita galak magi-magi papanya. Nah itu nggak jadi contoh ya. Itu aja. Oke baik masih ada pertanyaan yang lain ya sebentar. Sebentar. Tadi yang keturunan di hadapanku itu ya Yesaya 48 ayat 19 benar ya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi memang keturunan kita itu luar biasa kalau kita itu benar-benar takut Tuhan ya. Yesaya 48 ayat 19. Iya oke baik nah ini ada pertanyaan ya suami yang sering janji-janji PHP gitu untuk meninggalkan wanita tobatnya. Tapi ketika ditanya mungkin kapan-kapan begitu malah balik marah begitu ya. Malah disuruh udah kamu cari juga mungkin laki-laki lain gitu. Aku mau sama itu kamu cari juga laki-laki lain. Gimana seharusnya itu bersikap Bu? Ya kalau memang PHP ya Ibu harus tahu bahwa proses itu misalnya sudah baik ya. Terus suami kembali lagi jangan marah. Saya selalu ngomongi Ibu-Ibu saya bilang gini jangan marah berarti prosesnya mau dibawa ke next level ya. Bukan SMP tapi jenjangnya SMA ya kadang-kadang banyak Ibu-Ibu memang ngalami gini. Saya juga ngalami biasanya untuk proses yang next level itu pasti materinya jauh lebih berat. Karena dari SMP ke SMA ujiannya jelas materinya lebih berat. Dan banyak Ibu-Ibu bilang gini Ibu ketika kembali kedua jauh lebih gila suami saya gitu ya. Mereka bilang suami saya jauh lebih gila Bu suami saya. Nah saya cuma bilang gini jangan takut sudah ya. Materinya memang jauh lebih berat, prosesnya jauh lebih berat. Tapi nanti hasilnya pasti jauh lebih luar biasa. Apa yang kita bayar dengan pengorbanan itu nanti nggak sebanding ya. Makanya banyak suami-suami yang ngalami PHP, istri-istri PHP berapa kali. Biasanya kembalinya suaminya nanti akan jadi luar biasa. Karena pengorbanannya jauh lebih panjang, bayar harganya jauh lebih panjang. Makanya nanti lihat hasil pertobatan suaminya juga pasti jauh lebih luar biasa. Asal kita jalani prosesnya dengan benar. Hanya perhatikan perintah-perintah Tuhan itu aja. Sudah jangan takut ya hari ini kuatkan hati. Lihat Tuhan Alamu yang datang dengan pembalasan, ganjaran dan Ia sendiri akan menyelamatkan. Itu masuk dalam memori. Tiap kali saudara mulai takut katakan, Aku percaya, aku nggak akan takut. Aku akan melihat Tuhan Alaku datang dengan pembalasan, ganjaran dan Tuhan sendiri. Pasti menyelamatkan keuanganku, rumah tanggaku, anak-anakku, kesehatanku. Itu diucapkan terus ya. Supaya Iblis itu gemetar kalau lihat kita mengucapkan seperti itu waktu kita diproses. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada pertanyaan Ibu yang dari Kalimantan ya. Ada putusan pengadilan bahwa mereka tidak bercerai pasangan suami istri ini di tahun 2022. Tapi sampai tahun 2024 ini, suami tetap bersama wanita tobatnya dan malah membenci dia. Dan rasanya suami sudah berbahagia dengan wanita tobatnya padahal putusan pengadilan mengatakan bahwa mereka tidak bercerai. Sebenarnya Ibu ini sudah nggak sanggup lagi apa yang harus dikerjakan, Ibu. Ya sayang Ibu, prosesnya kan tambah berat kan nanti hasilnya. Makanya jangan, seperti yang saya jelaskan tadi mungkin Ibu belum ngerti ya kapan lalu firman ini. Tapi waktu kita sudah mengerti malam ini, apa yang dipikirkan suami dengan terlihat uh makin mesra sama yang sana, kelihatan bahagia. Itu tuh cuma tipuan iblis, senyatanya yang dibuat bahagia dengan proses itu ya kita sendiri. Tangkep ya, bukan yang sana. Yang sana nanti bakal bayar harganya mahal, tenang aja. Pelakor itu loh pasti bonyok sudah ya. Orang yang nyakiti biji matanya Allah itu nggak mungkin loh nggak bayar harga mahal. Tuhan sendiri aja berkata, aku ini mengasihi engkau, engkau berharga mulia. Lah kalau sesuatu yang berharga mulia dan dikasihi, diusik terus biji matanya Tuhan, kira-kira hidup itu bisa bahagia nggak? Nggak. Makanya saya itu banyak bilang sama Ibu-Ibu, senyatanya dengan proses itu yang dibuat bahagia itu bukan siapa-siapa lu. Walaupun kelihatannya memang jalani dihajar itu nggak enak, dididik, diperingatkan, itu sewakitnya setengah mati. Tapi senyatanya dengan hajaran didikan Tuhan yang dibuat bahagia itu kita. Walaupun kenyataannya kita disakiti, tapi Tuhan bilang gini, proses aku lanjutkan karena aku mau buat kamu itu bahagia. Termasuk keturunanmu lagi aku persiapkan. Lah kalau kita dibuat bahagia, kira-kira kita perlu protes nggak sama prosesnya Tuhan? Nggak perlu. Jadi Ibu jangan lihat yang sono terus. Biarin yang sono mau bertelukan, mau tambah bahagia. Ibu jangan terpenganu, ngerti ya? Fokusnya cuma lihat bahwa proses yang masih dilanjutkan itu buat kita. Bukan buat orang lain. Yang nikmati nanti ya kita ini. Kebahagiaan yang lebih, keuntungan yang lebih, keturunan yang diberkati lebih. Jadi ya terima kasih proses gitu ya. Jadi kalau wanita tobat masih musik hidup rumah tanggamu, terima kasih loh sama wanita tobat. Kenapa? Ya karena kan kita mau dibuat lebih sama Tuhan. Kita lagi dipersiapkan sesuatu yang lebih. Berarti terima kasih buat suamimu yang PHP. Karena Tuhan itu mau memaksimalkan berkatnya kita sebagai orang benar ya. Jadi Ibu hari ini ketawa Ibu. Jangan marah sama suami nanti kalau suami pulang dibuatin ST manis yang super manis ya. Biar campur kenceng manis. Bahaya Bu nanti diabet ya Bu. Jangan manis-manis. Diabet. Oke. Selanjutnya ini masih melihat ada benda-benda seperti jimat-jimat di tasnya suami. Gimana ini? Suami ini masih seperti itu ya. Rasanya bikin menakutkan keluarga ya. Tapi ya apa yang harus dikerjakan oleh istri dan anak-anak supaya tetap papanya bisa alami pertobatan dengan jimat-jimat seperti itu. Ya jimat itu gak perlu takut. Kan roh yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih besar. Ada malaikat Tuhan yang berkema di sekeliling. Nah kalau saudara lihat kesaksiannya siapa yang kapan lalu istri yang kasih keris teh yang minuman suaminya supaya meninggal ya. Puspa dan Michael juga ya kalau gak salah ya Bu ya. Puspa dan Michael juga jimat-jimat ya. Kalau lihat kesaksian Puspa sama Michael. Secara akal keris yang sudah teyeng ya dimasukkan di minuman. Itu kalau menurut ilmu kedokteran begitu minum air sama teyengnya itu usus kita langsung perusak seketika. Tapi nyatanya hidup masih bisa ketawa-ketawa reaksinya tau cuman sakit perut ke belakang kayak diurus-urus. Itu kasih karunia makanya gak usah takut. Kuasa gelap itu tetap ada di dalam kendalinya Bapak di surga. Roh yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih besar. Dan yang menyertai kita itu ada malaikat Tuhan yang berkema. Jadi gak ada alasan takut ya. Percayalah walaupun suamimu diguna-guna, kita diguna-guna istri misalnya ya. Tapi kalau ada istri yang berdoa, seperti doa saya 1-22 poin itu dibaca. Itu sudah cover. Ayat-ayatnya itu sudah saya ambil dari firman Tuhan yang benar-benar itu ayat-ayat yang meng-cover. Setiap pagi meng-cover anak, suami, kita sendiri. Jadi percayalah gak ada kuasa-kuasa yang bisa menjamah hidup kita ya. Ada proteksi Tuhan. Itu aja. Waktu kita ngomong tutup bungkus aja dengan kuasa darah Yesus. Wah itu gak ada kekuatan yang bisa menembus kuasa darah Yesus. Ayo ada kuasa apa yang bisa lebih besar dari kuasa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ya itu jauh lebih dasyat. Jadi gak usah takut. Amen. Baik pertanyaan terakhir dari seorang Bapak. Nah tadi ibu, 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 ibu. Sekarang Bapak, Bu, saya ini masih ditolak oleh mertua. Istri minta pisah kondisi istri lagi hamil. Anak pertama masih kecil. Mau pulang tapi kelihatannya masih ada penolakan. Harus berbuat apa ini Bu saya? Nah ini Bapak yang tertolak ini. Gimana ini? Ya Bapak gak perlu takut ya yang nolakan manusia. Pada akhirnya ini semua anggap aja penolakan ini cuman proses. Mungkin Bapak lagi dibentuk ya yang namanya kerendahan hati. Yang namanya karakter yang dulunya mungkin suka maki istri. Mungkin karakter. Tidak apa-apa. Bapak lagi diberkati lebih. Tenang aja ya. Jadi Tuhan itu cuman mengembalikan Bapak ke track perencanaan awal Tuhan dari awal. Yaitu supaya Bapak lagi diperbariki karakter Kristus. Buah-buah romu lagi diperlebat. Karena tujuannya supaya hidup buat Kristus itu makin nyata. Kalau dulu mungkin Bapak waktu hidupnya nyaman, waktunya habis untuk perkara sia-sia. Tapi hari ini dengan dihajar, tujuan Tuhan supaya Bapak makin nempel. Dan setelah Bapak nempel, ini cuman ujian sesaat. Percayalah penolakan itu nanti akan jadi penerimaan dengan sesuatu yang luar biasa. Karena nanti kita akan menikmati keuntungan dibalik penolakan. Bapak enggak akan ditolak terus. Nanti suatu kali mertuamu akan buatnya luar biasa. Menerima Bapak apa adanya. Kalau sekarang mungkin ada apanya. Tapi nanti kalau Tuhan yang sudah pulihkan segala sesuatu menjadi indah. Penolakan itu akan menjadi penerimaan apa adanya. Nah di situ kita akan melihat kebahagiaan yang luar biasa. Tenang aja Pak. Bapak lagi dididik sama Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan itu mengakui Bapak sebagai anak yang dikasihi. Ya berhak bahagia Pak. Tenang aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya apakah masih mau lanjut Bu? Atau karena waktu ini? 21.14. Ya. Ada satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Hmm sebentar. Apa mau sampai midnight? Saya yang tidak mau. Ya. Bu status saya tetap istri. Suami pindah agama. Kawin sama pelakor. Dan mereka kawin setara negara. Pegang buku nikah. Saya udah ikutin bisu buta tuli gitu ya. Tetapi apakah kali ini saya harus tetap diam atau bertindak sesuatu? Begitu. Ya namanya di proses ya harus tetap diam. Jangan protes. Lah kalau bertindak sesuatu kan keluar dari prosesnya Tuhan. Sudahlah. Kalau Tuhan masih lanjutin proses. Berarti dia bertanggung jawab atas proses kita. Tenang aja. Lah ya kalau Tuhan bertanggung jawab. Dia pasti genapi semua yang difirmankan. Mungkin hari ini kita panik. Karena kita nggak lihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi Tuhan tuh malam ini kalau saudara yang lagi panik. Tuhan pasti bilang gini. Tenang, tenang, tenang. Apa yang aku firmankan itu yang aku genapi. Walaupun mungkin suamimu lagi merancangkan yang buruk tentang rumah tanggamu. Tapi aku yang merancangkan yang terbaik dibalik ancurnya rumah tanggamu. Dibalik suamimu yang sudah punya surat nikah. Itu bukan nyata yang mengendalikan hidupmu. Suatu kali surat nikah yang palsu itu pasti dirobek-robek nanti. Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik. Ibu jangan keluar. Tetap setia menantikan suami. Walaupun dia pegang surat nikah sama pelakor. Biarin aja. Nanti suatu kali Tuhan akan kembalikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir Bu, terakhir Bu. Satu lagi ini katanya ya. Ada suami yang membuat keadaan supaya istri. Suami minta supaya istrinya menuntut cerai ke pengadilan. Karena apa? Karena nanti kalau dia menuntut cerai. Kemudian nanti akan pembagian harta. Suaminya janji akan dibagikan hartanya. Nah kemudian supaya harta itu dipakai untuk biaya uang sekolah anak. Apakah saran seperti suami ini bisa dituruti Bu? Kalau menurut saya hidup ini pilihan. Pilihannya mau lebih takut sama manusia. Atau lebih takut sama perintah Allah. Sekali lagi kalau Tuhan benci perceraian. Kita harus tetap fight untuk berkata sama suami. Aku tetap tidak mau cerai. Apapun itu. Gitu aja ya. Jadi jangan diikuti arusnya. Saya percaya banyak kok istri-istri yang dibohongi sama suami. Keliatannya ya kamu nanti aku kasih. Ternyata setelah dicerai istri bilang. Bu, satu pun janjinya. Hanya janji belaka. Ternyata itu cuma trik supaya saya menyetujui perceraian. Percayalah ketika kita mengizinkan Tuhan yang berpihak kepada kita. Dan kita hari ini setuju sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan yang bertindak itu nanti tidak akan tanggung-tanggung. Ibu, kalau bisa sudah tolak perceraian. Apa yang dibenci Tuhan itu jangan pernah dilakukan. Nanti efeknya kita keluar dari prosesnya Tuhan. Maka kita tidak menikmati yang tiga kata tadi itu. Keuntungan, kebahagiaan, keturunan. Itu ada di dalam pemandangannya Tuhan. Jadi Ibu, tolak aja. Walaupun basarnya uang dan uang. Saya percaya kalau itu cuma trik aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Mohon maaf ya. Sudah cukup pertanyaannya pada malam hari ini. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bye. Sub indo by broth3rmax